Intro Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh tiap tanggal 2 Juni diperingati dengan konservasi penanaman 250 pohon cemara laut, budidaya terumbu karang, serta budidaya lobster di pantai Grenwatu Dodol, Rabu 5 Juni 2024. Banyuangi ditunjuk Pemprov Jati menjadi tuan rumah peringatan Hari Lingkungan Hidup sejati. Ratusan pelajar, warga, anggota Pogdarwis, dan penggiat lingkungan turut antusias dalam kegiatan ini. Hadir pula Bupati Banyuangi Ipuk Fiesian Dhani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim, Jempin Marbun, Vice Presiden Departemen Lingkungan PT Petrokimia, Lili Harmianto, serta beberapa kepala instansi lain. Pohon cemara laut dipilih karena mampu menyerap karbon hingga 394 kg karbon dioksida per pohon hal ini juga mendukung upaya pengurangan emisi untuk mencapai target zero net emission pada 2050 yang tertuang pada Konferensi Paris 2015 lalu. Salah satu tindakan menjaga lingkungan yang dilakukan Banyuangi dengan melakukan pengolahan sampah berbasis sirkular. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim, Jempin Marbun, menambahkan peringatan Hari Lingkungan Hidup juga diperingati secara serentak di seluruh daerah. Tim Liputan, Banyuangi Hidup melaporkan.